Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 17 Mei berjudul Perjuangan untuk Mengalami Kelahiran Baru. Saudaraku sekalian yang kekasih, salah satu yang dapat merusak kehidupan kekristenan yang sejati adalah ajaran yang mengatakan bahwa kelahiran baru dapat terjadi secara spektakuler, mistis, sekejap, atau instan dan ajaib di luar kesadaran seseorang. Dalam hal ini, seakan-akan secara sepihak tanpa respon individu, kelahiran baru bisa terjadi atau berlangsung. Pandangan yang keliru ini biasanya lahir dari teolog-teolog yang memiliki premis bahwa Allah memilih dan menentukan keselamatan orang-orang tertentu. Dengan premis ini maka tidak bisa tidak terbangun pemikiran bahwa kelahiran baru juga terjadi oleh tindakan Tuhan secara sepihak, tanpa melipatkan respon manusia secara individu. Saudaraku sekalian, banyak orang merasa sudah mengalami kelahiran baru karena merasa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta mengaku sebagai orang berdosa, kemudian memohon pengampunan, maka secara spektakuler, secara ajaib, mistis, terjadi kelahiran baru dalam hidup seseorang. Apalagi kalau mereka merasa sudah bermoral menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dari tidak ke gereja menjadi orang yang pergi ke gereja, dari jahat menjadi baik, maka mereka semakin yakin bahwa diri mereka sudah mengalami kelahiran baru. Sebenarnya kelahiran baru yang diyakini seperti ini, hanyalah sebuah fantasi dalam pikiran. Orang-orang seperti ini tidak lagi berjuang untuk mengalami kelahiran baru yang sesungguhnya. Kalau Alkitab menyebut fenomena perubahan hidup dengan kelahiran baru, dalam bahasa aslinya anak kina'u, maka pastilah fenomena ini paralel dengan proses kelahiran secara umum. Kelahiran secara umum membutuhkan waktu dalam proses yang harus berlangsung. Sudaraku sekalian, sejatinya kelahiran baru bukanlah proses mendadak atau terjadi dalam sekejap, apalagi di luar kesadaran manusia, seakanlahkan secara sepia, secara ajaib Tuhan melahirkan baru seseorang. Tidak demikian. Kelahiran baru tidak mungkin terjadi dalam sekejap secara ajaib. Bukan sebuah mujizat, tetapi melalui proses yang bertahap dengan ketat, dan secara natural. Secara natural artinya, bisa dipahami secara logis, yaitu perubahan, cara berpikir, yang berkesinambungan, sampai mengubah seluruh gaya hidup, dan cara hidup seseorang. Orang tidak bisa berstatus sebagai seorang yang lahir baru secara mistis, Sudaraku. Jadi sangatlah keliru, kalau seseorang berpandangan bahwa ia bisa mengalami kelahiran baru secara ajaib. Pengertian yang salah mengenai kelahiran baru ini, Sudaraku, membuat membuat orang Kristen atau orang yang memahami salah tersebut tidak bertanggung jawab untuk merespon anugerah. Tidak bertanggung jawab merespon anugerah keselamatan yang Tuhan berikan secara benar. Sehingga mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru. Sebab kelahiran baru adalah keadaan baru dari sebuah proses perubahan secara bertahap dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Juga ditandai semakin seperti Kristus. Ditandai kehidupan semakin seperti Kristus. Kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran baru dimana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hidup mengenai segala hal. Nah, hidup seseorang yang benar-benar mengalami kelahiran baru akan nampak semakin tidak bercacat tidak bercelah semakin mengenakan kesucian yang standar kesuciannya Tuhan sendiri atau makin menjadi seperti Yesus. Jadi bukan hanya tidak berbuat dosa tetapi tidak dapat berbuat dosa lagi. hatinya tidak tertarik terhadap keindahan dunia sama sekali tidak tertarik dengan keindahan dunia jiwanya tidak lagi dapat dibahagiakan oleh dunia ini orang yang mengalami kelahiran baru hari demi hari semakin dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita bukan rumahnya kerinduannya adalah langit baru dan bumi baru kerinduannya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus lalu seluruh hidupnya dan seluruh kekiatannya hanya diarahkan kepada pekerjaan Tuhan sehingga dalam hidup ini tidak ada kepentingan apapun kecuali melakukan gendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya inilah ciri-ciri dari seorang yang benar-benar mengalami kelahiran baru saudara nah proses kelahiran baru ini tidak mungkin dapat dipisahkan dari hidup dalam pimpinan roh kudus dan hidup menurut roh proses kelahiran dapat terjadi ketika seseorang mendengar firman melalui pemahaman secara kognitif kemudian melalui pengalaman hidup dan peristiwa-peristiwa hidup yang dijalani saudaraku sekalian dia mendapatkan remah-rema dari Tuhan suara-suara roh kudus nah inilah potensi seseorang bisa mengalami kelahiran baru jadi saudaraku dalam segala hal itu ala pekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih dia nah dalam hal ini kelahiran baru hanya terjadi atas seorang orang yang mengasih dia disini nampak pula respon setiap individu yang sangat menentukan apakah seseorang mengalami kelahiran baru atau tidak itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Nekodimus ketika ia berbicara mengenai kelahiran baru dalam Yohanes pasal 3 kamu harus dilahirkan baru tegas kamu harus dilahirkan baru kita yang harus berjuang untuk mengalami kelahiran baru Tuhan berkati sholah krasia terima kasih